Hai teman-teman, apa kabar? Ayah kulineran di kota Wonosobo Nah, masih dari kota Wonosobo Dan sekarang aku itu udah ada di tempat salah satu tujuan kuliner disini Cukup terkenal banget Dan makanannya juga makanan khas dari Wonosobo Aku mau makan mie ongklok di mie ongklok longkrang Ini udah beken banget sih di Wonosobo Yaudah kita langsung aja yuk jajan mie ongklok Pak, ini mie ongklok longkrang ya Kas dari Wonosobo Ini sangat terkenal banget disini Terus mie yang bikin spesial itu apa sih pak Yang beda dari mie-mie di daerah lain? Ini kan resepnya kan asli Capa dulu Jadi Dengan resep yang asli ini Rasanya masih seperti yang dulu Enggak berubah sama sekali ya Legendaris banget ya Ini sejak tahun berapa sih pak ada disini? Tahun 75 Wah, jadi ini salah satu kuliner legendaris dari Wonosobo ya pak ya? Iya, betul Katanya ini ya pak Kuahnya tuh kuah kental ya pak Yang bikin beda dari mie-mie yang lain ya? Iya, iya Oh, terus ada rasanya juga ya? Itu dari yang kental kan ini Oh, ini kuahnya ya pak ya? Ini Ini kan padi, ebi, gula jawa Wow Nah, ini ebi-nya Gurih-gurih manis ya pak rasanya ya? Iya, itu ada ebinya Terus ada bumbu kacang Oh, ini bumbu kacangnya juga? Nanti dicampur sama ini Oh, jadi atasnya itu dikasih bumbu kacang lagi ya pak? Waduh, kayak rasa banget ya pak ya? Nah, kalau makan disini itu Ada sate sapinya juga yang khas Ini ya mas ya sate sapinya ya? Iya Sate sapi jodohnya Apa namanya? Jodohnya mie ongklok ya? Tuh, satu porsi segini mie Ini harganya berapa nih mas? Rp25.000 Rasanya tuh kayak manis, gurih gitu ya? Wah, terima kasih ya mas Pak, ketinggalan kenapa dikasih nama ongklok sih pak? Ini kan bubunya, alatnya dari bambu Nah, kalau dari lain bambu Kalau kawatatnya nanti rasanya bisa berubah Itu khasnya itu dari bambu Oh, ongklok ya? Itu ditarik-tarik kayak gitu ya pak ya? Iya, di kopiok-kopiok gini Di kopiok-kopiok gini Di kopiok-kopiok gini Oh, di kopiok-kopiok, di koclok-koclok, di oklok-oklok Iya, betul-betul Setipa ya pak ya? Iya, gini Oh, i see Oh, i see Oh, iya Nah, disini juga ada gorengan khas dari Wanusobo Yang ini namanya tempe kemul Tuh, jadi tempe hampir dimana-mana ada ini tempe kemul Jadi tempe, tapi apanya, kering banget tepungnya Terus ada satu lagi, ini yang putih Ini namanya geblek Nih, aku kemarin salah baca Jadi bukan geblek bacanya, tapi yang satunya lagi Tapi ini namanya geblek Nah, ini dia mie ongkloknya Ini adalah kuliner khas dari Wanusobo Itu dia mie-nya Jadi cara bikinnya tuh di ongklok-ongklok Kayak bapaknya tadi bilang Terus ini kuahnya Kuahnya tuh beda ya dari yang mie rebus yang lain atau mie ayam Dia kuahnya tuh kental banget Tuh, slimy Kayak gini Ini ciri khasnya Ini yang bikin lain mie ongklok tuh ini Jadi kuahnya yang sangat-sangat kental ini slimy Kayak lem ya Terus ini mie-nya Terus ini ditabur bawang goreng Yaudah yuk kita aduk-aduk Kita cari tau isinya apa aja Hmm Oh sayurnya Liat deh Sayurnya tuh ada daun kucai Jadi yang Yang ijo-ijo ini namanya daun kucai Kalau mentahnya tuh dia kayak rumput yang panjang-panjang gitu Terus ada kolnya juga Ini sayur kolnya Tuh Terus isinya mie Kol sama daun kucai Sama kuah Tuh sama bawang goreng Kita aduk-aduk ya Ini kuahnya tuh katanya gurih Karena ada ebi-nya Aduk-aduk Terus gak ketinggalan juga Kalau makan disini Ini dia sate sapi Jodohnya mie ongklok itu adalah sate sapi Kayak gini nih Tuh Kamu bisa pesen 10 Bisa pesen 5 Ini tergolong sate sapi yang manis ya Yaudah yuk Langsung aja kita makan Bismillahirrahmanirrahim Kuahnya tuh gurih banget Mie-nya tuh jenisnya mie kayak gini nih Mie kuning yang tipis-tipis Tapi emang ngangkatnya agak-gak licin nih Pokoknya kuahnya kan slimy banget nih licin Mie-nya tuh mie kayak gini Kuahnya enak sih walaupun Kalau kamu gak biasa makan Ngeliatnya kok kentel gitu sih Cuma ini enak banget gurih Ada ebi-nya Mie-nya juga empuk Gak alat Terus sebelum lagi ada daun kucanya gitu Enak Sambil makan sate sapinya Tuh Jadi jodohnya memang sate sapi Jadi Dimana-mana penjual mie o'clock Yang di rumah makan Ataupun yang digerobak-gerobak Juga pasti menyediakan sate sapi Makan lagi Nih kuahnya nih tuh Slimy banget Agak susah ngangkatnya Karena duh kan jatuh lagi Iya Iya Ih dapet nih Mari makan Nah setiap kita mau pesen Itu nanti kita dikasih nomor antrian kayak gini Nanti kalau mau bayar Kita liatin lagi nomor antriannya kayak gini nih Makin lama Dia udah gak begitu pentel lagi Karena Udah agak mencair gitu Enak Gurih banget Apalagi ditambahin nih Cabai rawitnya Cabai rawit hijau yang diulek Minum dulu guys Alhamdulillah Enak banget Dan yang kesampean juga Aku dateng ke warung mie o'clock Di Wonosobo ini Dan share ke kalian Bentapa enaknya mie o'clock ini Mie o'clock ini tuh udah terkena banget Mie o'clock longcrank Dan jadi salah satu Tujuan wisata kuliner Buat temen-temen yang dateng Traveling ke kota Wonosobo Yaudah Terima kasih udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di video kuliner selanjutnya Dadah Mas Kenalan dong Namanya siapa Nama saya Faldir Sianto Iya Panggilannya mas siapa Mas Empuk Mas Empuk Mantep Mas Empuk Mau nanya dong Kira-kira tuh Kalau tiap hari ini tuh Habis berapa mangkok sih mas Habis Kayaknya laris Buanget ini Sekitar itu Panci itu ada Kalau Sabtu Minggu Tiga Satu Minggu Tiga panci itu Untuk kuahnya Sekitar Seribuan Satu hari seribuan Satu hari seribu mangkok Satu hari seribu mangkok Waduh Mantep Mantep Betul Nek Sabtu Minggu Tambah rame Tambah rame Waduh Ini tuh Longkerang itu Sudah legendaris ya mas ya Langkendaris Sejak tahun 75 Wah Belum lahir tuh apa sih Belum lahir Belum lahir Terus aku mau nanya lagi Bapak kan tadi kan Apa bilang Kalau kasnya itu Bikinnya tuh Di ongklok-ongklok Makanya disebut Mie ongklok Terus soal mie-nya nih Kalau mie-nya itu kan Agak beda tadi Aku udah makan tuh mas Mie-nya tuh kan Agak beda dari mie-mie kuning Yang kayak dijual di supermarket itu Itu biasanya pake mie kering Atau mie basah sih Ini mie kering Kakaknya mie kering Oh gak pernah ganti-ganti merk ya Dari dulu Selalu Yang dulu-dulu Teksturnya selalu pake yang itu ya Oh iya Yowes mas Siap Sukses selalu Sama bapak sama ibu Makin laris ya Jangan lupa ya Subscribe channel Foodie Hayati Asik Maturnun Bapak ibu pamit dulu ya Assalamualaikum Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax